Terima kasih telah menonton Nah kali ini dalam episode Ojo Nganti Kepaten Obor Ini dia kisah selengkapnya Di sebuah perkampungan tinggallah keluarga Pak Darman bersama istri dan kedua anaknya Anak pertama laki-laki bernama Angga kelas 2 SMP dan adiknya perempuan bernama Anggi kelas 5 SD Mereka hidup sederhana dan tinggal di sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan sebutan rumah kampung Halaman rumah yang berupa tanah nampak redup oleh pepohonan rindang Ada pohon sawo, rambutan dan mangga Anak-anakku sehari-hari Pak Darman bekerja sebagai tukang pijat panggilan Sedangkan Bu Darman berjualan aneka jajanan di pasar Pagi itu di hari Minggu teman-teman Angga datang ke rumahnya Hmm, enak rumahmu enggak? Adem! Kata Sasi di teras rumah Angga Iya, banyak pohon Jadi iup, idum Iup, idum Iya, teduh, sejuk weh Ngopok, gitu aja ribut lho Masuk, masuk, masuk Kata Angga mempersilahkan Sasi dan Nandini masuk ke ruang tamu Setelah mengucapkan terima kasih, Sasi dan Nandini pun masuk ke ruang tamu Wih, rumah kamu kayak museum ya enggak? Bentuk rumahnya, meja kursinya juga Eh, ini kursi rotan kan? Hmm, keren loh Terus, tuh Lampu gantungnya juga Kata Sasi menampakkan keheranannya melihat sekeliling ruang tamu Lalu katanya lagi Ya ampun Itu, foto-foto yang dipasang Jadul banget Masih hitam putih Boleh lihat ya? Kata Sasi sambil beranjak dari kursi Dan melihat foto-foto lama hitam putih Dalam figura yang menghiasi dinding ruang tamu rumah Angga Itu foto-foto zaman mbah buyutku, mbahku dan keluarga besar Aku belum lahir Bapak ibuku saja masih bayi Kata Angga menjelaskan pada Sasi dan Nandini Oh, gitu Jawab Sasi dan Nandini hampir bersamaan Sasi dan Nandini adalah teman sekolah di SMP Yang baru pertama kali main ke rumah Angga Dulu mereka tidak satu SD Sehingga baru kenal setelah di SMP Namun karena pandemi COVID-19 Mereka hanya mengenal secara online Dan baru setelah pembelajaran tatap muka dimulai Mereka bisa saling mengenal secara langsung di sekolah Hari itu ceritanya mereka akan mengerjakan tugas kelompok Yaitu mencatat sejarah keluarga Melalui benda-benda lama peninggalan keluarga Nah ketika Sasi dan Nandini lagi asik-asiknya melihat-lihat foto Tiba-tiba Ya Allah, kaget aku Jam-jam, keras amat bunyinya ya Kata Nandini menahan malu Aku juga loh Eh kaget banget Oh ini yang bunyi Jam kuno pasti Wih keren Di rumah eyangku juga ada tapi udah mati Ya itu tadinya juga sudah mati Terus gara-gara apa coba Gara-gara kena bantal kursi ini Pas aku lagi main lempar-lemparan sama adikku Eh jadi hidup lagi Ibuku seneng banget Karena itu jam bersejarah loh Tahu gak Jam lonceng itu Adalah kado pernikahan dari Mbah Buyut Kakungku Untuk Mbah Putriku Wah pada bingung toh pusing toh Terus supaya gak mati Seminggu sekali harus rajin diputar Pakai kunci Kuncinya khusus Kan itu ada tiga lubang tuh Nah gitu caranya Itu dilakukan sama Mbah Kakungku dulu Dan sekarang diteruskan oleh Bapakku Oh gitu Wah-wah bener-bener bersejarah ya Dan harus dirawat tuh Betul Eh ini radio kuno kan Kalau yang ini ya Bangga Kok ada tutsnya Itu juga radio Radio tabung Kalau yang ini radio transistor Ini semua peninggalan kakek dan nenek moyangku Kata Angga dengan bangga Radio tabung Ini radio transistor Eh gak ngerti ah aku Googling, Googling Cari aja di internet Hmm Nih Kalau mau dengerin Angga lalu menghidupkan radio transistornya Kata ibuku Mbah Kakungku dulu Suka mendengarkan siaran sipak bola Dan lagu-lagu dari radio tabung itu Jadi Ibuku sama kakak-kakaknya Ikut-ikutan suka dengerin radio Tau dan hafal lagu-lagu zaman itu Juga Kata ibuku Pernah tampil menyanyi di radio loh Uh radio bersejarah ini Nah Kalau yang ini udah pada tau belum Ini mesin ketik manual Lanjut Angga Mesin ketik Ya ampun Masih bisa dipake gak? Ya masih bisa Tapi harus ada pitanya Oh heran lagi Bukan pita rambut loh Pita mesin tik Oh cobain ya Boleh-boleh Eh 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 Jangan Oh gak boleh ya Hahaha Kaget ya Boleh-boleh-boleh Enggak ah Enggak jadi Takut rusak Udah ah Maaf ya enggak Kalau aku gak sopan Aku juga enggak Maaf ya Sekalinya main Langsung liat-liat Tanya ini itu Habis Keren sih Ada barang-barang kuno Di rumah kamu Hehehe Udahlah Santai aja Ini bukan pusaka keramat kok Gak apa-apa Kalau mau pegang Cuma Hati-hati aja Soalnya kan barang lama Gampang rusak Nandini dan Sasi Mengangguk Lalu kembali duduk Mereka masih Memandangi Di sekeliling ruang tamu Selain mesin ketik Dan radio kuno Rupanya Di lemari Buffet kuno Juga terdapat Dua tumpukan Album foto Dari yang kecil Sampai besar Tersusun rapi Dari atas Ke bawah Nah Sementara Di sisi tembok Yang lain Terdapat Sebuah lemari Rias kuno Dengan cermin besar Berbentuk lonjong Di bagian tengahnya Kalian bisa Membayangkan Anak-anakku sayang Ya Ada lemari Rias kuno Dengan cermin besar Berbentuk lonjong Di bagian tengahnya Lemari Rias itu Berdiri Menghadap Ke pintu ruang tamu Angga Lalu bercerita Pada sasi Danandini Bahwa Cermin Rias itu Dulu Diletakkan Di sebuah kamar Di kamar Bagian depan Keluarga Ayahnya Menyebut Bahwa kamar itu Adalah Kamar Pengantin Dan cermin Rias itu Menyimpan Banyak Kenangan Karena secara Turun-temurun Untuk Bercermin Para pengantin Wanita Yaitu Kakak-kakak Pak Darman Ayah Angga Gitu ceritanya Nah Mendengar cerita Angga Tentang Barang-barang kuno Yang menyimpan Cerita Nandini Merasa Senang Karena Bertambah Wawasan Tapi Berbeda Dengan sasi Yang justru Kemudian Nampak Murung Kenapa Kamu sasi Kok terus Diem Kamu Beruntung Gak Di rumahmu Masih punya Benda-benda Bersejarah Peninggalan Leluhurmu Tinggal Difoto Terus Dikumpulin Sama Tulisan Cerita Sejarahnya Buat tugas Besok Di rumahku Gak ada Jadi Aku Bingung Gimana Harus Ngumpulin Tugas Masa Sih Gak ada Benda-benda Bersejarah Keluarga Kan Gak harus Peninggalan Bah Buyut Atau Kuno Banget Atau Gede-gede Seperti Yang Barusan Aku Tunjukin Bisa Loh Itu Dari Barang-barangmu Yang Kecil-kecil Dan Udah Gak Kepake Lagi Hmm Apa Iya Eh Iya Bener-bener Aku kan Masih punya Bajuku Waktu Masih Bayi Iya-iya Bener gak Nah Itu Coba Kamu Tunjukkan Baju Itu Ke Ibumu Terus Kamu Minta Ibumu Cerita Dulu Ada Kenangan Apa Bu Dengan Baju Itu Gitu Tinggal Dicatat Ceritanya Terus Bajunya Dipotret Beres Dih Tugasnya Wih Bener Juga Eh Aku Kok Jadi Mikir Gimana Ya Kalau Ada Teman Kita Yang Sama Sekali Gak Punya Benda-benda Sejarah Keluarga Wah Pikiranmu Itu Kepunjulen Kok Din Enggak Aku Cuma Lagi Mikir Kok Harus Lewat Benda-benda Kalau Mau Cerita Tentang Sejarah Keluarga Habis Mau Lewat Apa Coba Kata Angga Menyela Ya Kan Bisa Lewat Keterampilan Yang Diturunkan Orang Tua Ke Kita Misalnya Kamu Enggak Kamu Katanya Pinter Mijet Terus Kata Teman-teman Yang Cowok-Cowok Itu Bilang Mijetanmu Itu Enak Nah Mestinya Kan Kamu Bisa Mijet Kayak Gitu Karena Dan Dan Pasti Ada Cerita Sejarah Keluarga Di Balik Keterampilan Mijetmu Itu Bener Din Aku Dengar Dari Pak D Kalombah Buyutku Sama Kakekku Juga Pinter Mijet Nah Iya Kan Apa Kataku Asik Ya Ternyata Belajar Sejarah Keluarga Nah Besok Kita Tanya Saja Po Sama Pak Guru Selain Melalui Benda-benda Bisa Lewat Apa Saja Kita Bisa Belajar Sejarah Keluarga Sip Setuju Kan Pak Guru Pernah Bilang Malu Bertanya Susah Pulangnya Sesah Di Jalan Iya Itulah Sik Sik Aku Jadi Mikir Mikir Apa Lagi Jangan Kebanyakan Mikir Tondindin Cepet Tual Nanti Kamu Enggak Gini Loh Kita Kan Besok Mungkin Bakal Jadi Kakek Nenek Terus Punya Cucu Cucu Kayak Kita Ini Aku Jadi Mikir Kalau Sejak Sekarang Kita Rajin Merawat Sejarah Kita Cucu Cucu Kita Gak Bakalan Kesulitan Kalau Dapet Tugas Kayak Kita Ini Gak Kepaten Opor Wah Pikiranmu Gokil Andin Oh Gokil Nah Anak-anak Baik Itulah Cerita Bunda Iva Kali Ini Tentang Kisah Keluarga Pak Darman Dari Obrolan Angga Sasi Dan Nandini Membukakan Wawasan Kita Untuk Apa Coba Untuk Mengenal Dan Merawat Sesuatu Berharga Peninggalan Keluarga Karena Sejarah Orang Tua Kakek Nenek Saudara Dan Keluarga Besar Banyak Tersimpan Di Sana Dari Peninggalan Keluarga Yang Berupa Foto Tulisan Rekaman Suara Video Makam Dan Lain-lain Kita Juga Bisa Mengetahui Silsilah Keluarga Atau Urut-urutan Hubungan Persaudaraan Banyak Manfaatnya Kalau Kita Mengetahui Sejarah Keluarga Antara Lain Kita Bisa Mengetahui Siapa Dan Dari Mana Asal-usul Kita Apa Dan Bagaimana Tradisinya Siapa Saja Kerabat Kita Terus Tinggalnya Dimana Kita Bisa Saling Bertegur Sapa Kalau Ketemu Di Jalan Saling Berkunjung Dan Saling Membantu Dalam Suka Maupun Duka Sedangkan Untuk Kakek Nenek Orang Tua Yang Sudah Meninggal Jangan Lupa Untuk Selalu Kita Doakan Atau Kita Kunjungi Makamnya Itulah Tanda Bakti Anak Cucu Kepada Leluhurnya Seperti Kata Pepatah Jawa Ojo Nganti Kepaten Obor Jangan Jangan Sampai Padam Apinya Yang Artinya Jangan Sampai Terputus Tali Persaudaraan Kita Nah Demikian Anak-anak Baik Kisah Keluarga Pak Darman Kali Ini Dalam Episode Ojo Nganti Kepaten Obor Semoga Kalian Senang Dan Terhibur Serta Bisa Mengambil Hikmahnya Terima Kasih Sudah Mendengarkan Cerita Bunda Eva Salam Sayang Salam Sehat Dan Tetap Semangat Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai